bertemu lagi dengan saya, sekarang kita akan mencoba mengenal saya ahli ya, tapi belajar dari teman-teman yang pernah tahu gitu sekarang kita coba mengenal pohon, pertama ya, ini apa ya, pohon apa lagi keren? ini pinang, pohon pinang ya, bibit pohon pinang pinang itu biasanya hampir sama kayak pohon kelapa cuma dari kecil tinggi yang diambil buahnya juga buahnya itu biasanya untuk apa ya, kalau orang-orang tertentu di daerah tertentu untuk nginang ciri-ciri dengan giginya merah-merah ya, orang tua itu terus bisa untuk kosmetik katanya, saya juga kurang paham secara-secara umum aja nih emang inilah seperti ini pohon, ini pinang ya, hampir sama nah, daunnya tuh beda seperti, pohon kelapa agak beda ya? agak beda serat-seratnya itu ya, terus ada lagi emm, bibit, itu kelapa, kelapa pohon kelapa ini, kita lihat ini ini pohon kelapa ini pohon kelapa oke, masyarakat umumnya udah paham masalah kelapa ya, buahnya bisa untuk santan buat rendang apalagi sayur nangka apalagi kalau ada kue itu, kue apa namanya kue apa mah? kue yang pakai, pakai santan yang pakai apa tuh? oh ya pasti bobor kacang hijau begitu pokok hampir rata-rata ya, saya maaf ya, saya tinggal di Sumatera itu hampir rata-rata pemakan santan kelapa makanan apa, pasti pakai santan jadi santan nomor satu ya? jarang namanya lalapan kalau Sumatera ikannya di santan, semua di santan ini kelapa ini yang bisa dipakai apa ya? lidinya, lidi daunnya bisa dimapati juga kalau pohon pinang tadi nggak bisa ya? kalau pohon pinang nggak bisa kalau pohon pinang nggak bisa? ini tempat saya ini yang ada cuma pinang sama kelapa biasanya ada lagi jenis sawit terus untuk buah kolang kaleng aren, tuh pohon aren itu lihat ini sama, ini pinang juga ini pohon pinang? nah, ini mungkin daunnya agak beda ya? pohon ini ada kelapa bisa diambil juga itu apa ini? oh udah kelapa-kelapa ini kak, ini contoh kelapa yang kena hantam petir contoh kelapa yang kena petir? karena di daerah Sumatera itu kan daerah panas ya? lebih rentan petir itu lebih banyak tapi jauh dari bencana seperti bencana tempat bumi itu jarang ada, tapi jarang tapi di daerah yang dekat laut seperti Aceh sering mengkulu, Aceh, Lampung jadi intinya perbedaan pohon pinang dengan pohon kelapa ini apa pak? nah ini kalau lebaran itu untuk buah ketupat yang mudah banyak manfaatnya sapu lidi apalagi pak? sapu kelapa untuk nyangkok pohon apa? nah itu ini apa ya namanya? akar seraput hahaha akar seraput beda dengan mangga ya bisa juga buat bonsai ya? akar seraput kalau sawit itu kalau ditanam di dekat rumah biasanya nyedot airnya lebih kuat menyerap airnya lebih kuat ya bagusnya biasanya di daerah-daerah lahan-lahan yang apa namanya? seperti gambut berair bagus untuk menyedot air itu mengurangi air jadi hampir mirip ya pohon kelapa dengan pohon sawit dengan pohon pinang bibitnya mirip tapi kalau udah besar beda ini pohon pinang ini pohon kelapa ini pohon kelapa ada kemarin pohon sawit saya terima kasih 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 terima kasih